Tiga komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka dibibidah, paniai direbut pasukan Teni Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damage Artens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB Pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat 14 Juni 2024. Saat yang bersamaan, tiga komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan Teni Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, Desertir TNI, Masyarakat Kogoya dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana, Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapah, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan Teni Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Terima kasih telah menonton!